Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Brikjen Polisi Dwi Rianto, melantik Brikjen Polisi Amur Jandra Juli Buwana sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sultra. Pelantikan digelar di Aula Dacara Mapolda Sultra pada Minggu 12 Mei 2024. Pelantikan itu berdasarkan surat telegram Kapolri, nomor ST-759-4-CAP-2024, tertanggal 26 April 2024. Dalam pelantikan itu, Kapolda Sultra, Brikjen Polisi Dwi Rianto membacakan sumpah jabatan yang diikuti pejabat baru, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra, Kompas Polisi Danang Beni menyampaikan, mutasi personil di dalam Kepolisian Republik Indonesia adalah hal yang biasa. Hal itu dilakukan untuk penyegaran serta pengembangan karir personil, khususnya jabatan Wakapolda Sultra yang sebelumnya kosong. Pelantikan Pak Wakapolda Sultra Tenggara ini, jadi kalau usaha mutasi adalah mutasi hal yang rutin, istilahnya promosi kepada pejabat yang baru. Disampil itu juga mengisi kekosongan Pak Wakapolda yang lama karena Pak Wakapolda yang naik menjadi Pak Kapolda, sehingga kami disini pejabat yang lama. Ini sesuai dengan TR dari Kapolri Pak ya? Ya, betul. Sesuai dengan TR Kapolri, terkait dengan pelantikan Wakapolda Sultra itu. Sebelum menjabat sebagai Wakapolda Sultra, Brigjan Polisi Amur Jan Rajulibwana bertugas sebagai CSNCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara